Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Kita setiap muslim ini Wajib terlibat Dalam aktivitas politik Jadi ini menyambung dengan Pembahasan-pembahasan sebelumnya Terkait dengan Bagaimana kita Seorang muslim ini harus Memiliki kesadaran politik Melakukan perjuangan politik Kemudian beraktifitas Dan akhirnya mendapatkan Pengalaman politik Nah di bab ini Ditutup atau dibahas Atau disimpulkan Dengan penegasan tentang Bahwa memang terlibat dalam politik ini Ini bukan hanya sekedar Dorongan Yang sifatnya faktual Tapi juga Dorongan yang sifatnya syarki Pakai kalimat wajib Bahkan di akhir bab itu disebutkan Bahkan bisa berdosa Kalau kemudian kita meninggalkan Keterlibatan kita dalam aktivitas politik Nah tentu frame politik itu apa Ini yang kembali ditegaskan Bahwa yang dimaksud politik itu adalah Ria'ayatus sunnil tumah Bagaimana kita terlibat dalam Mengurusi urusan umat Baik Di awal-awal bab ini Dikutipkan beberapa hadis Dan juga beberapa atau ayat Yang terkait dengan Kewajiban dalam Berpolitik Misalkan di awal bab Dikutipkan hadis Dari umu salamah Terkait dengan Apa namanya Ada akan adanya Para pemimpin Dan bagaimana sikap Terhadap para pemimpin An-Umi salamah Dari umu salamah Dia adalah Zawzin Nabi Isteri dari Nabi S.A.W. Anin Nabi Dia menyampaikan bahwa Dari Nabi S.A.W. An-Nahuqal Bahwa Nabi itu Bersabda Menyampaikan kepada Umu salamah Bahwa In-Nahu Yusta'amalu Alaikum Umara Jadi Kelak Akan datang Yusta'amalu Akan Mengistiamal Akan Beraktifitas Bersama Kalian Akan Mengurusi Kalian Akan datang Kepada kalian Itu Umara Para Para pemimpin Umara Di sini Jadi kata Amir Jamaknya Umara Dan Kata Rasul Fata Arifuna Kalian Mengenal Mereka Watun Giruna Dan Namun Kalian pun Mengingkari Mereka Faman Kariha Fakot Baria Barang siapa Yang Tahu Terkait Dengan Kemungkarannya Maka Rasulullah Menyampaikan Melepaskan Faman Ankara Dan Barang siapa Yang mengingkarinya Maka Fakot Salimah Dia akan Selamat Walakin Menro Dia akan Tetapi Barang siapa Yang ridha Terhadap Pemimpin Yang Melakukan Kemungkaran Ini Watabang Maka Dia akan Ikut Mengikuti Seperti Dia Maka Rasulullah Menyampaikan Bahwa Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasul Alat Nukot Apakah Tidak Kita Perangi Bolehkah Kita Perangi Maka Kata Rasul La Tidak Masyolah Selama Mereka Masih Mendirikan Sholat Dari para Ahli hadis Disebutkan bahwa Yang dimaksud Sholat Di sini Karena dikaitkan Dengan Kekuasaan Ini Apa namanya Menegahkan Syariat Bukan Dalam konteks Sholat Sebagai sebuah Ibadah Nah ini Yang pertama Hadis Dari Dari Hadis Riwati Nah kemudian Juga Berikutnya Ini Ada hadis Juga yang Dikutipkan Kalau di Kitabnya itu Memang langsung Ke hadisnya Ini saya coba Apa namanya Tambahkan ya Bahwa Hadis ini Hadis yang Apa namanya Yang sangat Dan banyak Beriwayatan Terkait dengan Hadis Kalau di dalam Kitab Afkarusiasinya Itu disebutkan Hadis Riwayat Abu Daud Dari Abi Al-Khutri Tapi secara Secara Teks Ini sama Dengan Hadis Yang disampaikan Oleh Imam At-Tubra Bahwa Jihad Bahwa Jihad yang Paling Utama Itu adalah Kalimat Hakkin Indah Sultanin Jair Jadi kalimat Hak Kalimat Kebenaran Yang disampaikan Indah Sultan Di depan Penguasa yang Jair Yang Apa namanya Yang Zalim Seperti Di dalam Riwayat Lain Ibu Ibn Wajah Menyampaikan Bahwa Hadis Ini Secara Redaksi Dari Abu Umamah Yang mengatakan Bahwa seorang Laki-laki Pernah Mengajukan Pertanyaan Kepada Rasul Pada Saat Ibadah Jumrah Ada Jumrah Itu kan Ada jumlah Ula Ada Sani Ada jumlah Akubah Ketika Dalam Aktifitas Jumrah Di dalam Ibadah Haji Bertanya Kepada Rasulullah Rasulullah Jihad Apa yang Paling Rasulullah Tidak Jawab Kemudian Juga Ketemu Lagi Di Jumrah Sani Jadi Ada Jarak Antara Mungkin Yang pernah Umrah Atau Haji Ada Jarak Antara Tempat Melempar Jumrah Ula Jumrah Sani Dan Jumrah Akubah Jadi Ketemu Lagi Jumrah Sani Tanya Lagi Tapi Rasulullah Tidak Jawab Dan Ketika Ketemu Lagi Di Tempat Jumrah Akubah Rasulullah Kemudian Meletakkan Kaki Beliau Diinjakan Kaki Prana Untuk Naik Artinya Rasulullah Diam Menjawab Dan Bersabda Dimana Orang Yang Bertanya Tadi Orang Itu Menjawab Saya Rasul Beliau Bersabda Bahwa Tadi Pertanyaannya Kan Jihad Apa Yang Paling Afdal Maka Rasulullah S.A.W. Menjawab Bahwa Jihad Yang Afdal Itu adalah Kalimat Hakim Hakim Indah Sultan Jihad Di Kalimat Hakim Indah Sultan Jihad Menyatakan Kebenaran Di depan Penuasa Yang Sering Nah Disini Juga Seringkali Dipadankan Dengan Hadis Yang Terkait Dengan Pemimpin Para Suhada Sayyidu Suhada Hamzah Bin Abdil Muttalib Bahwa Para Pemimpin Atau Pemimpin Para Syuhada Orang-orang Yang Syahid Itu adalah Hamzah Bin Abdil Muttalib Ini Pamannya Rasul Yang Dia Syahid Di Saat Perang Badar Dalam Perang Uhud Beliau Syahid Rasulullah Menambahkan Bahwa Selain Hamzah Bin Abdil Muttalib Yang Syahid Di Perang Uhud Juga Sayyidu Zuhada Itu adalah Ini Karena Pakai Kalimat Wawantof Jadi Setara Dengan Hamzah Bin Abdil Muttalib Itu adalah Rojulun Seorang Laki-laki Yang Kola Ila Imamin Jairin Kalimatnya Kan sama Jairin Imam Yang Jair Penguasa Yang Zalib Kemudian Fa'amarahu Ya Apa namanya Memerintahnya Kepada Apa namanya Imam Tadi Artinya Memberikan Larangan Perintah Memberikan Petunjuk Nahi Ngukar Wanahahu Fa'amarahu Wanahahu Memberikan Aman Ma'ruf Nahi Ngukar Fakot Alahu Dan Kemudian Orang Tadi Itu Nah ini Juga Menjadi Penguat Tentang Posisi Orang Yang Melakukan Amal Ma'ruf Rahim Muka Di Depan Penguasa Yang Zalib Ini Pahalanya Sangat Luar Biasa Sampai Dibunuh Dia Menjadi Sayyidus Nah Kemudian Dalam Hadis Lain Ini Terkait Dengan Bayat Kalau Di Dalam Kitab Ini Hadis Riwayat Bukhari Dan Di Dalam Lihat Lain Juga Disebutkan Hadis Dekat Muslim Terkait Dengan Ini Diceritakan Dari Junadah Bin Abi Umayyah Bahwa Beliau Berkata Aku Masuk Ke rumah Ubadah Bin Somid Dan Beliau Sedang Sakit Berkata Kata Junadah Semoga Allah Membaguskan Keadaanmu Ceritakanlah Kepada Kesungguh Hadis Yang Dengannya Allah Akan Memberi Manfaat Hadis Yang Kau Dengar Dari Nabi Sallallahu Maka Ubadah Bin Somid Ini Menyampaikan Aku Berkata Bahwa Anjunadah Dari Junadah Bin Abi Umayyah Junadah Bin Abi Umayyah Dia Berkata Taqola Ala Ubadah Bin Somid Dia Masuk Ke rumah Nabi Somid Bahwa Marib Dia Sedang Sakit Dia Minta Hadis Aslah Aslah Haga Aslah Hadis Semoga Allah Membaguskan Keadaan Hadis Dengan Hadis Atau Dengan Mengkapan Dengan Kisah Yang Yang Faruk Allah Bih Nah Tau Min Nabi Sallallahu Sallam Yang Disampaikan Dari Nabi Sallallahu Sallam Yang Akan Yang Memberikan Koman Fah Kemudian Apa Yang Disampaikan Hadis Dari Rasulullah Bahwa Abdullah Bin Sallam Menyampaikan Bahwa Rasulullah Sallam Menyeru Kepada Kami Fabayak Nahu Agar Kami Ini Membayak Fakola Fima Afada Adainya Dan Apa Namanya Apa Tadi Untuk Membayak Beliau Dan Kemudian Mana Tadi Baya Dalam Sesuatu Yang Disukai Dan Dalam Sesuatu Yang Dibenci Dalam Keadaan Sesuatu Yang Sulit Ataupun Yang Mudah Dan Apa Namanya Tidak Mengutamakan ada bukti yang nyata di sisi Allah artinya disini dikaitkan dengan perintah untuk taat terhadap pemimpin dan tidak boleh menarik ini tiga hadis yang diawali di dalam bab ini menjelaskan terkait dengan bagaimana keterlibatan di dalam aktivitas politik yang pertama tadi terkait dengan perintah untuk mengikuti pemimpin atau tidak mengikuti pemimpin kalau dia melakukan kekeliruan kemudian juga kalau pemimpin itu melakukan kekeliruan harus dikoreksi disebut sebagai Afdul Jihad bahkan itu sebagai Sayyidu Suhada dan hadis yang ini menegaskan terkait dengan bagaimana kalau kita sudah menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin itu itu tidak mencabut ketaatan itu kecuali ada apa namanya kefront nah di poin berikutnya itu dibahas atau dikutipkan firman Allah Ta'ala ya Quran Surat Rum ya Surat Rum ayat 1 sampai 4 ya kalau di dalam kitabnya itu sebenarnya kalau kita lihat di Asbabun Ujul ini satu rangkaian sampai ayat ke 7 ya seperti itu A'udzubillahiminasyaitunrojim alif lamin ya Gulibatirum ya telah digalahkan bangsa lalu fi adnall'art quahum mimba di ghalabihim saya ghalibun ya dan setelah dikalahkan ini kan ceritanya telah dikalahkan Gulibatirum dan pada waktu yang dekat atau dari negeri yang terdekat mereka itu setelah dikalahkan itu wahum minba'di gulabihim saya ghalibun setelah mereka dikalahkan itu mereka saya ghalibun mereka akan mengalahkan fi bid'a'i sinina ya dalam beberapa tahun illahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma'itin yaf'a rahul dan bagi Allah lah urusan sebelum atau sesudah mereka menangani dan ayat ini bahwa ini menjadi ayat yang mengindikasikan bahwa umat islam ini punya perhatian terhadap aktivitas politik bahkan tidak hanya aktivitas politik urusan urusan dalam negeri tapi juga urusan luar negeri makanya kemudian dikutipkan ayat ini bapak-bapak ibu-ibu ikhwan rahmatullah jadi bab ini menjelaskan tentang pentingnya terlibat dalam aktivitas politik dikuatkan dengan hadis-hadis dan ayat apa sih yang dimaksud dengan keterlibatan politik atau keterlibatan dalam politik nanti ini kemudian dimurai bahwa keterlibatan politik ada aktivitas nyatanya namun di awal disebutkan bahwa terlibat dalam aktivitas politik ini berdasarkan hadis dan ayat tadi ini menjadi suatu hal yang sifatnya atau yang hukumnya wajib kenapa kalau secara runut di dalam bab ini dijelaskan pertama kita memahami bahwa politik itu adalah jadi memelihara urusan jadi politik itu berbeda dengan politik sekuler yang perspektifnya adalah mendapatkan kekuasaan hanya sekedar bicara tentang kekuasaan kalau dalam bahasa politik sekarang itu bicara politik itu bicara power kekuatan atau otoriti kekuasaan jadi orang yang berpolitik itu karena dia ingin berkuasa tapi kalau dalam perspektif islam orang berpolitik itu karena dia ingin mengurusi orang terdorong untuk mengurusi orang bahwa untuk mengurusi itu butuh power iya tapi power atau otoriti itu atau kekuasaan itu bukan goals bukan tujuan karena kekuasaan itu untuk apa pertanyaannya kalau dalam pandangan islam kekuasaan itu adalah untuk riayah untuk melakukan pengurusan bukan power itu untuk kalau dalam adagium politik barat itu kan power tend to corrupt kekuasaan itu cenderung disalahgunakan karena tadi power itu kekuasaan dia punya sesuatu yang dianggap lebih dibanding yang lain maka dalam adagium politik barat itu tend to corrupt dia cenderung disalahgunakan sehingga absolute power corrupt absolute sehingga power itu tidak boleh absolute sehingga muncullah teori-teori barat seperti teori-teorinya Mongteki atau Montesquieu atau Mongteki kita menyebutnya dibagilah kekuasaan itu ada spirit of power pemisahan kekuasaan kekuasaan buat aturan legislatif kekuasaan menjalankan aturan eksekutif kekuasaan mengawasi aturan judikatif jadi logika eksekutif legislatif judikatif itu dari karena dari kekuasaan yang disalahgunakan cenderung disalahgunakan sehingga harus dibisah tidak boleh absolut sehingga lahirlah sistem demokrasi dalam dalam Islam sedari awal kekuasaan itu memang secara karakter mungkin yang namanya kekuasaan itu bisa menjadi alat untuk pemenuhan kerizatul baka naluri untuk eksistensi maka itu cara karakter bisa disalahgunakan cuman kan ada fondasi dulu sebelum bicara kekuasaan apa fondasinya adalah perspektif Islam fondasi akidah bahwa segala sesuatu itu harus dilandasi dengan keriduan dari Allah tentang tolak hukurnya halal-halam dan seterusnya sehingga ketika kekuasaan itu diraih dalam pandan Islam kekuasaan itu adalah untuk riaya makanya politik dalam Islam itu bukan kekuasaan semata tapi untuk riaya itu seumil umat kenapa memelihara urusan umat ini penting karena dengan terpelihara urusan umat maka kepentingan hidup dari umat itu juga akan berkelanjutan kita kita tahu bagaimana Islam itu dia hadir untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia tidak hanya sekedar petunjuk hidup di dunia tapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan abadi vidunnya hasanah wafil akhirati hasanah sehingga dengan terurusi urusan umat ini kepentingan hidup umat pun akan terjaga untuk kemudian mengurusi kepentingan hidup kaum muslim maka disini turunannya adalah penting tahu bagaimana cara mengurusi dan bagaimana penguasa ini mengurusi atau mengatur umat itu harus diketahui sehingga disinilah alur logika kenapa terlibat dalam politik itu menjadi suatu hal yang macam dan aktivitasnya itu apa nanti kita lihat juga kenapa yang menjadi titik perhatian itu adalah politik penguasa karena tadi penguasa itulah yang melakukan riaya dia punya power punya kekuasaan kekuasaan itu melakukan riaya nah kadang riaya itu kan karena tadi manusia yang jadi penguasa itu kan ya manusia gitu ya Allah fitrahkan kalau dalam bahasa Al-Quran kan Allah ilhamkan pada diri seseorang itu atau manusia itu ada kecenderungan dua kecenderungan kecenderungan kepada sifat fujur kemaksiatan dan takwa itu kodarnya manusia kita gak bisa menolak bahwa manusia itu punya kecenderungan baik dan buruk tidak seperti dalam filsafat barat bahwa manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang baik dalam islam fitrahnya itu ada dua kecenderungan sehingga ketika jadi penguasa memegang kekuasaan power maka mungkin saja seorang penguasa itu dia melakukan kezaliman kezaliman kenapa ketika dia mengalami apa yang disebut sebagai serat fisuluk cacat di dalam perilaku dia mungkin tergoda setan atau mengguti hawa nabsu dan lain sebagainya sehingga dia menjadi orang yang zalim disinilah berpolitik itu nanti akhirnya menuntut untuk melakukan penantangan terhadap penguasa-penguasa yang dan disinilah juga menuntut bahwa beraktifitas politik itu terhadap penguasa itu melakukan amar ma'ruf dan nahim dan di dalamnya juga melakukan kritisize kritik terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang jauh dari semua nah ketiga hal inilah yang nanti akan menunjukkan keterlibatan di dalam aktivitas politik dan ini menjadi suatu hal yang wajib bagi setiap musim nah tujuannya apa sih terlibat dalam politik itu ya tadi untuk melindungi kaum muslimin dari kerusakan akibat penguasa yang zalim dan juga tidak hanya penguasa yang zalim dari musuh-musuh islam nah ini dua dimensi ini ya penguasa yang zalim ini kan di dalam negeri nah ternyata apa yang terjadi terhadap umat ini tidak selalu datang dari penguasa saja kadang penguasa ini juga menjadi perpanjangan tangan dari musuh islam ini yang kemudian disebut sebagai penguasa antek maka tujuan dari beraktifitas politik pun harus bisa melindungi umat dari musuh-musuh islam makanya disini penting juga kita memahami siapa musuh islam gitu maksudnya nanti ke riayatus suni rumah dahilian wa kharijian politik luar negeri itu kenapa menjadi penting karena kita juga harus mengetahui bagaimana perilaku dari musuh-musuh islam terlebih dalam konteks dunia yang global saat ini dan apa yang terjadi pada umat ini tidak terlepas dari cengkraman global dengan globalisasi maka menjadi sangat urgent sangat penting untuk memahami kharijian politik luar negeri karena sekarang sudah tidak bisa dipungkiri lagi kezoliman penguasa itu lebih banyak karena perpanjangan tangan tingnimbang karena kepentingan personal ya mungkin ada kepentingan kepentingan personal atau kelompok tapi yang sangat sistematik itu justru perpanjangan tangan dari sistem global gagasan misalkan contoh tentang moderasi agama itu kan bukan sekedar inisiatif dari pemerintah tapi ini adalah rancangan dari skema sistem global swastanisasi di bidang publik pendidikan kesehatan pelayanan publik ini bukan sekedar karena memang penguasanya tapi ini menjadi perpanjang tangan kebijakan dari sistem dan banyak lagi makanya kemudian di bab-bab sebelumnya juga sudah disinggung bahwa memang akhirnya menjadi seolah-olah semakin dominan perhatian penting terkait dengan politik internasional atau politik luar negeri oke nah ini tadi saya sudah singgung bahwa keterlibatan ini ada dua pertama terhadap politik dalam negeri atau politik internal maka muncul kewaspadaan terkait dengan bagaimana penguasa atau pemimpin ini mengurusi kepentingan ini kan dalam negeri tapi tadi yang lebih luas lagi adalah terkait dengan politik eksternal atau politik luar negeri bagaimana menghadirkan kewaspadaan terhadap rencana dan rencana negara-negara kafir yang membahayakan tidak tidak hanya waspada usah mengungkap dan menghentikan nah ini dua dimensi keterlibatan dalam politik politik dalam negeri dan politik luar dan ini harus satu paket mungkin dalam kontrak sistematisasi kita boleh punya spesialisasi di politik dalam negeri tapi pasti suatu ketika itu akan sampai kepada titik bahwa dibalik politik dalam negeri itu ada politik internasional ada politik ada cengkraman asing selalu kesimpulannya itu begitu kalau kita hanya membatasi bahwa seolah-olah persoalan di negeri ini karena penguasa negeri ini itu tidak akan ketemu itu jawaban maka harus dibuka linkage keterkaitan bahwa apa yang dilakukan penguasa negeri ini pasti ada kaitannya dengan sistem apapun itu dan faktanya memang oke nah kembali ke ayat tadi ya Quran surat Rom ayat 1-4 tadi sudah kita ilas jadi ini justru menunjukkan kalau kita baca di dalam tafsir bahkan di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ayat ini dikaitkan atau menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah s.a.w. dan juga para sahabat terkait dengan politik luar negeri dan masalah internasional walaupun mungkin tidak sekompleks sekarang apa sih pengaruh dulu sempat dalam sebuah kajian apa sih pengaruh sistem Romawi terhadap kehidupan Rasulullah dan para sahabat sebelum masa hijrah memang tidak seperti sekarang apalagi Persia yang jelas misalkan mata uang itu kan masih menggunakan kemudian juga supply barang itu Romawi kalau Persia kan pada saat itu sudah dikalahkan oleh Romawi sehingga yang intens berhubungan dengan masyarakat Quraish atau masyarakat generasi awal Rasulullah s.a.w. dan para sahabat itu adalah Romawi tapi ada linkage keterkaitan sekarang dengan kemajuan informasi dan telekomunikasi teknologi ini semakin semakin kuat keterkaitan antara apa yang terjadi di dalam negeri itu dengan sistem global makanya kemudian ada agenda-agenda global yang disebarluaskan bahkan dijalankan oleh panadil nuklimus contoh misalkan demokrasi itu gagasan demokrasi misalkan itu tidak terlepas dengan sistem global yang sekarang ini menjadi dominan termasuk sistem kenegaraan dengan nation state itu juga tidak terlepas dari sistem global yang sekarang diterapkan lagi nanti kerinciannya ekonomi kapitalism kita di Indonesia mengakunya ekonomi Pancasila merujuk ke sila kelima Pancasila dijelaskan di dalam undang-undang dasar pasal 33 tentang ekonomi tapi realitasnya itu hanya sekedar konsep atau apa yang tercantum di pasal 33 undang-undang dasar pun itu yang katanya digali dari nilai lukur bangsa ini kan faktanya tidak begitu itu konsep yang diambil dari sistem global baik itu sosialis ataupun kapitalis baik dalam konteks politik dengan demokrasinya ekonomi dengan kapitalisme atau katanya kooperasi yang sosialis kemudian juga sekarang dalam sistem sosial dengan dunia yang semakin hedonistik sekarang kita betul-betul ditunjukkan dengan entertain hiburan itu karena sistem globalnya begitu dan lain-lainnya makanya kemudian menjadi sangat signifikan penting kita untuk memahami politik luar negeri dan masalah internasional dan ini sudah dicontohkannya oleh Rasulullah dan ini sekedar peta gambaran bagaimana kemudian konstelasi politik global pada masa Rasul jadi ada dua empire yang dominan pada saat itu yang terus bersaing antara Romawi Romawi Timur pada saat itu Bizantium dengan Persia dan mereka saling berperang dan posisi umat Islam di periperal di pinggiran tapi dia berada di bawah pengaruh dua adidaya yang sedang bersaing pada sahabat ini sebagai gambar nah maka memahami politik internasional dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini menjadi penting jadi suatu hal yang wajib Fardu bahkan di dalam kitab ini menjadi Fardu alal kifayah jadi harus ada umat Islam yang terlibat disini walaupun tidak Fardu tidak semua tapi sebagian dari umat Islam itu harus ada yang memfokuskan untuk memahami politik internasional kenapa menjadi wajib ini sudah dibahas juga pada pembahasan sebelumnya pertama karena tadi Islam ini risalah yang harus disebar luaskan ke seluruh umat manusia jadi Allah menyampaikan risalah ini untuk seluruh umat manusia Islam menjadi rahmatan lil'alamin disampaikan kepada seluruh penjuru dunia karena ada kewajiban kita menyampaikan dakwah ke seluruh penjuru dunia maka pasti penting untuk memahami konstelasi dunia siapa saja yang ada di dunia maka penting untuk memahami karakter memahami tipologi dan macam-macam ini kefarduan untuk memahami politik internasional karena memang ini menjadi prasarat untuk bisa memenuhi kewajiban dakwah hilal alam tadi artinya dakwah hilal alam itu sulit untuk bisa terwujud atau bahkan mungkin tidak bisa terwujud kalau memang kita tidak memahami madu dakwah madu dakwahnya siapa ya dunia internasional bukan hanya dakwah kepada yang sudah Islam justru mendakwahi bangsa-bangsa yang belum sampai sehingga disinilah penting untuk memahami konstelasi internasional yang kedua tadi kembali yang tadi sudah sampaikan bahwa musuh-musuh Islam itu mereka tidak sekedar pihak yang pasif menerima menjadi objek dakwah tapi mereka juga punya agenda punya misi apalagi kalau negaranya itu menjadi negara mamdai negara ideologis mereka juga punya dakwah mereka yang mereka berusaha menghalangi dawah Islam menghancurkan Islam sehingga penting juga untuk mewaspadai memahami apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia terhadap dunia Islam kita sudah singgung di pemberitemuan sebelumnya siapa yang melakukan itu ya aktor dominannya negara adidaya sehingga menjadi penting bagi kita untuk memelototi negara-negara adidaya negara-negara yang punya agenda terhadap dunia Islam negara-negara yang memusuhi Islam ini kan sudah ada listingnya makanya kita melototi kita terus amati mereka itu seperti apa nah lalu apa detilnya dari memahami politik internasional ini di dalam ini dipandu jadi kalau kita ingin memahami politik internasional setidaknya ada enam hal yang mungkin kita bisa jadikan panduan pertama mewaspadai situasi internasional ini kan lebih general bicara situasi internasional oh sekarang kapitalis siapapun memimpinnya Amerika ternyata ada kekuatan baru yang muncul ternyata kapitalis ini juga mereka saling bersaing Amerika ada Rusia ada Inggris ada Perancis ini lalu bagaimana agenda-agenda Amerika terhadap Islam dulu ada war on terorism sekarang ada war on radikalism nah ini harus dipahami termasuk juga permasalahan internasional baik itu konflik sekarang misalkan ada covid kemudian ada masalah pengungsian kemarin saya ditanya bagaimana pengungsian laporan UNHCR sudah ada 1100 juta yang tercatat kenapa ini kan penting juga kita memahami rezim kapitalisme global yang melahirkan para pengungsi ini kenapa otor ATD akarnya di sekat antar negara nation state sehingga bangsa-bangsa itu tersekat-sekat dengan perbedaan etnis ras padahal mereka mungkin berdekatan mereka satu akidah sama muslim misalkan tapi karena ada perbedaan sekat itu menjadikan muncul istilah-istilah baru ya tentang pengungsian suafa dan lain sebagainya nah kemudian juga penting untuk mengetahui motif setiap bangsa dan negara jadi kita harus punya CV kalau manusia CV kurikulum vitae dari negara oh Inggris itu karakternya begini kalau berkipadunian terasa begini Amerika gini itu beda beda antara Inggris Perancis Amerika Jerman China Rusia negara negara kalau kita misalkan dalam konteks lokal kemarin rame tentang Singapura jadi kita harus ngerti juga kalau Singapura kelakuannya begini CV-nya begini Malaysia begitu Brunei begitu setidaknya di lingkungan kita juga ngerti dan ini juga yang berat yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya di pengalaman politik bagaimana juga mengikuti aktivitas politik negara dan masalah day to day hari perhari pergerakan kiprah negara itu harus diikuti Amerika kemarin Amerika sebelumnya Amerika terus Amerika diikuti diikuti perancis diikuti juga tapi kalau kita memang didorong kita itu menjadi seorang politisi tapi harus dilatih kalau sudah ketemu polanya kita tinggal update kalau memang baru pertama langsung dihadapkan dengan harus dimulai minggu lalu minggu lalu sudah saya kasih tips sudah ada yang mulai bikin folder update berita atau terus setiap hari pakai twitter itu bisa mulai sehingga mengikuti aktivitas politik negara itu sudah lama-lama nanti akan menghasilkan pengalaman politik termasuk itu juga gaya politiknya dari motif gaya kalau kemarin ada menarik bagaimana ini direkom ya gak apa-apa lah mungkin ini sebagai contoh aja bagaimana apa namanya isu politik lokal 2024 calon presiden kan di Indonesia rame tapi kan ini tidak terlepas dari politik global kita bisa amati bagaimana kunjungan apa namanya para calon kandidat ini kan belum ya masih 2 tahun lagi tapi kan sudah muncul nama-nama ada Anies Baswedan ada Gajar Pranowo ada Ridwan Kamil bahkan sekarang Ridwan Kamil karena berpikir politik akhirnya kemudian kadang kita jangan sampai keliru ya ini meninggalnya eh belum meninggal ya hilangnya anak Ridwan Kamil ini apakah bagian dari maneuver politik atau musibah beneran ini kan harus hati-hati ya karena kalau salah ini kita juga tidak beretika tidak beradab gitu tapi seorang politisi pasti ada kalau istilahnya itu ada curigation curigation rasa curiga ya rasa ya muncul kepenasaran gitu atau mungkin prediksi-prediksi gitu walaupun tadi ini harus ditopang dengan akurasi data gitu kalau tidak khawatirnya tadi tidak akurat bahkan itu dianggap tidak beretika seperti itu Pak Anies Baswedan dia datang ke Inggris ketemu dengan siapa ini akan kelihatan ketemu siapa kalau perusahaan-perusahaan apa agendanya apa dengan Inggris apa titipan Inggris misalkan datang juga ke Amerika ketemu siapa dan lain sebagainya kita bisa lihat tipikal Inggris tipikal Amerika untuk bisa mencari dalam tanda putih agend yang bisa merealisasikan kepentingan mereka di negeri ini itu seperti apa saya ini menarik nanti lama-lama kita bisa mengetahui gaya politik Inggris itu seperti apa gaya politik Perancis seperti apa Amerika termasuk manuver-manuver politik statement-statement via jalur lain kayak Inggris kemarin saya dikirimi berita ya bahwa apa namanya atau yang menarik yang gampang yang viral ya ditemukan empat bungkus indomie di markas ukraina yang kemudian itu dikalahkan oleh ini kan lebar gimana-mana ini ada bantuan militer asing atau setidaknya secara logistik terhadap Ukraina gitu cuman kok indomie indonesia apakah memang ada sesuatu yang mau dinaikan dengan yang dinaikan itu adalah indomie gitu ya sehingga mungkin indonesia dipaksa menunjukkan sikap yang jelas di dalam konflik Ukraina-Rusia walaupun tadi seolah-olah sepele viral cuman kalau dalam berpikir politik itu ya tadi harus membuka ruang linkage mengkaitkan dengan apapun yang mungkin bisa dikaitkan ini kan sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya bahwa seorang politisi itu adalah kemampuan dia untuk bisa mengkaitkan dengan sesuatu yang relevan untuk dikaitkan untuk dianalisis terakhir jadi menegaskan lagi bahwa memahami aktivitas dan tindakan negara dalam melaksanakan tugas apa tugas negara itu riayatusunilumah dan melaksanakan politik internasional jadi dua riayatusunilumah dahilian dalam negeri dan juga politik buah negeri ini menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk memahami jadi memang suka tidak suka mau tidak mau kita harus terlibat di dalam memahami aktivitas politik tidak hanya dalam negeri ataupun juga baik itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi ini lebih ke penegasan saja sebenarnya di bab ini tapi juga saya pikir penting untuk mengingat ulang tentang poin-poin yang sebelumnya sudah dibahas dan penegasan terkait dengan keterlibatan kita dalam aktivitas politik Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuatu yang informatif setelah kita mempelahas atau mendengarkan penjelasan jadi keterlibatan seorang muslim dalam aktivitas politik ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan karena tadi ada penjelasan di tengah semua padang beliau ada dua tujuan yang paling penting dari keterlibatan kita sebagai seorang muslim dalam aktivitas politik untuk memahami atau mewaspadai aktivitas dari penguasa yang melakukan keberimanan dan juga mengantisipasi atau membawakan aktivitas politik luar negeri yang bisa mengancam umat islam jadi bagi kita penting sekali nih seorang muslim sadar melet, pening untuk mengenal politik juga dua hal ini bisa kita praktekkan atau bisa kita jalanin ketidaknya itu tadi yang penting ya menurut saya dan itu banyak poin yang lain yang disampaikan di video bapak ibu jika dari pemaparan di video kurang lebih dari 60 menit terakhir jika ada hal yang ingin bapak ibu tanyakan atau ada hal yang masih kurang jelas atau ada hal yang lain yang ingin bapak ibu tanyakan dan tersilakan bisa melalui korensetnya atau nanti langsung raihain ya tadi saya tangkap ada yang mau di rekan aduk daerah sen iya nah akan terus turun lagi di tari ini dari umum umam ya mohon maaf ibu Betul ini bertanya Iya bertanya Ustadz Iya Ustadz terima kasih Assalamualaikum Ini Ustadz Kalau sekarang ini kan Yang ideologi tadi itu kan Yang menguasai dunia itu Ya kapitalis Maka wajarlah setiap Ketika itu ajas berpikirnya itu Maka pastinya semua Tindakan-tindakan Atau aktivitas politisnya itu Ya pasti manfaatnya seperti itu Lalu ketika kita Berapa Dengan asas akidah Islam tadi Maka Mempunyai sudut pandang Atau ini tadi Kita mengatakan itu Kehati-hatian gitu Ustadz Seperti tadi Ustadz sampaikan Kita bisa mengkaitkan dengan apapun Tetapi kemudian Kalau di masyarakat itu Kita dituduh itu Bersangka buruk aja Begitu Nah kemudian Itu bagaimana Terus Bagaimana dengan Seperti yang tadi Kita memang melihat bahwa Pak Anies itu kan Sepertinya Kiblatnya tetap kebarat gitu ya Tetapi Nyatanya Ulama-ulama di Indonesia ini Sepertinya banyak Mengunggulkannya gitu Apakah ulama itu Tidak Tidak melihat Kesitu gitu Kemudian yang terakhir Ustadz Yang lagi Apa kemarin Adanya di Di Jakarta Timur ya Ustadz Yang Konvoi pemuda itu Itu apakah Memang Bagaimana sisi politisnya itu Ustadz Itu apa Memang dimunculkan Atau memang Ada Kelompok pemuda Yang memang Merindukan Atau pejuang Ini tadi Syariah dan Hilafah Terima kasih Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Ustadz Ya Satu-satu ya Ini banyak soal Baik Dari Umum Umum ya Pertama tentang Betul bahwa Perbedaan Apa namanya Bagaimana kita mengusung Islam Dengan sekarang yang Sedang eksis ya Kapitalis itu Kalau dalam perspektif kapitalis kan Mereka Tidak mengenal hal-hal Yang penting Manfaat Kepentingan gitu ya Sehingga Mereka Kalau bahasa saya Cuek aja gitu ya Mau Ya istrinya Kalau dalam teori politik itu kan Makanya kenapa disebut Politik Masya feliz ya Politik yang menghalalkan Segala cara gitu Karena yang dituju itu adalah Kepentingan Manfaat bagi mereka Atau sekelompok Dari mereka Mereka gak peduli Tentang Kalau dalam bahasa Islam tadi Rihaya tusun Mengurusi Urusan umat itu Mereka Tidak menjadikan itu Sebagai goals Maka tipikal Politik Kapitalistik gitu ya Seperti tadi Sehingga Menghalalkan segala cara Tidak ada Kepenting Tidak ada Kawan Atau lawan Yang abadi Yang abadi adalah Kepentingan gitu ya Sehingga kalau bicara koalisi Itu bisa Melewati Sekat-sekat Ya Mereka bahasakan ideologis Itu Ya bukan wajar Itulah yang terjadi Di dunia politik kapitalistik Karena memang akarnya itu tadi Itu yang mereka jadikan Pijakannya Tidak menjadikan agama Sebagai dasar Dasarnya adalah Kepentingan Dan manfaat Betul Nah Beda dengan kita Kalau Islam itu Sudah punya Koridor Jadi Mengusung Politik Islam itu Kita sudah dibatasi Dengan koridor-koridor Walaupun tadi mungkin Ada juga Politik Islam Di dunia kapitalis Akhirnya Islam itu Hanya sekedar Label ya Hanya sekedar Aksesoris gitu Namanya Islam Tapi karena Mereka Menggunakannya Di politik kapitalistik Ya Kita juga melihat Bagaimana Ada partai-partai Islam Atau kelompok-kelompok Islam Yang Menghalakan segala cara Atau Asasnya manfaat Atau Demi kepentingan Ya Karena Islam itu Tidak dijadikan sebagai dasar Tidak dijadikan sebagai dasar Dasarnya adalah sekularisme Nah Kalau Islam yang dijadikan sebagai dasar Pasti koridor itu Yang akan dijadikan Yang akan dipegang Teguh Sehingga muncullah Kehatian-hatian Sebenci-bencinya kita Misalkan terhadap Yang kan muslim Kepada Non muslim pun Kita diberikan panduan Kita tidak boleh Berlaku zolim Terhadap Non muslim Jadi tidak bisa kita Main fitnah Atau menghalakan segala cara Demi Tujuan politik Islam Itu tidak boleh Nah ini yang kemudian Menjadi Ya dalam perspektif Awam Jadi susah Berpolitik Islam Kenapa susah Karena tadi ada koridor Ada batasan-batasannya Ada hukum syaranya Nah makanya kemudian Disinilah harus ada Kehati-hatian Betul bahwa dalam Analisis politik itu kan Kita melakukan Prediksi Melakukan Linkage Pengkaitan Cuma Kita diperintahkan Untuk Tabayun Artinya Sebelum ada Bukti yang nyata Atau Koti Suatu hal yang pasti Bahkan yang pastipun Kan itu Tidak Tidak Selalu bisa kita Expose Karena kita Kita juga Ada perintah Untuk Menjaga Aib Atau Menjaga Kehormatan Bahkan Kalaupun itu Suatu hal yang Benar Kita Khawatinya Menjadi Sesuatu yang Tidak Diinginkan oleh Saudara kita Kalau muslim Maka disini Kita harus Berhati-hati Sehingga Jangan sampai Tadi yang Ibu sampaikan Muncul Seolah-olah Kita itu Berburuk Sangka Terhadap Mungkin Pelilaku Aktor-aktor Politik Yang ada Makanya Nanti Harus Dibedakan Antara Bahan Atau Kajian Analisis Dengan Sesuatu Yang memang Kita Expose Kita Publish Saya sampaikan Bahwa Politik Politik itu Memang Seperti Melihat Di balik Binding Sehingga Memunculkan Rasa Prediktif Sifat Prediktif Sehingga Muncul Curigation Curiga Jangan Jangan Begini Jangan Begitu Cuman Jangan Jangan Begini Jangan Begitu Itu Bagian Dari Analisis Kedatangan Pak Anies Baswedan Ke Inggris Ketemu Dengan Ini 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 Linkage Yang Bisa Kita Analisis Sehingga Kita Bisa Sepertinya Ini Kan Baru Prediksi Dia Karena Berhubungan Dengan Ini Akan Membuat Kepentingan Ini Cukup Sampai Disitu Sehingga Kita Bisa Menyimpulkan Pak Anies Itu Begini Cuman Apakah Itu Perlu Kita Expose Nanti Bergantung Kepada Situasi Dan Kondisi Jangan Sampai Ketika Kita Expose Itu Malah Menjadi Fitnah Menjadi Sesuatu Yang Kontraproduktif Dalam Konteks Wah Islam Jadi Gimana Ya Itulah Apa Seninya Seni Dalam Politik Itu Ya Kemarin Saya Dalam Sebuah Pertemuan Itu Juga Banyak Kan Gini Informasi Politik Itu kan Ada Informasi Yang Tersaji Di Media Makanya Tadi Ada Twitter Ada Cara-cara Kita Bisa Mengetahui Informasi Via Media Tapi Ada Juga Informasi Politik Itu Informasi Di Balik Layar Kita Bisa Dapatkan Mungkin Ketika Kita Ketemu Dengan Tokoh Politik Bahwa Mereka Cerita Sesuatu Yang Tidak Diekspos Di Media Oh Bahwa Ini Begini Ini Ketemu Ini Atau Ini Temannya Ini Saya Mungkin Sempat Singgung Di Dalam Salah Satu Sesi Pak Ridwan Kamil Ternyata Dia Sekosan Ketika Di Amerika Dengan Saya Kenal Baik Dengan Orang Dia Cerita Bagaimana Pak Ridwan Kamil Di Amerika Dan Bagaimana Koneksinya Di Amerika Dengan Siapa Itu Tidak Ada Di Media Itu Ada Cerita Teman Kos Ini Menjadi Maklumat Bagi Seorang Analis Yang Dapat Informasi Cuman Kalau Itu Dibawa Ke Media Jadi Problem Karena Itu Tidak Tidak Tersebar Cuman Bagi Orang Yang Tahu Ini Bisa Menjadi Pak Tambahan Untuk Melihat Keberkahan Apalagi Kalau Itu Dikuatkan Dengan Indikasi Indikasi Yang Lain Sama Seperti Pak Anies Tapi Di Balik Itu Karena Saya Ada Teman Di Inggris Memberikan Informasi Lain Terkait Dengan Kunjungan Yang Tidak Di Media Oh Ternyata Mungkin Ada Kepentingan Ini Jadi Itulah Seninya Dalam Politik Kita Betul Tidak Boleh Buruk Sangka Kita Harus Tabayun Tapi Seorang Analis Politik Kita Juga Harus Menyerap Semua Informasi Dari Semua Pihak Cuman Yang Minggu Lalu Sudah Sampaikan Disinilah Kemampuan Untuk Peningkatkan Pengalaman Politik Untuk Memilih Dan Memilah Memilih Memilah Itu Nanti Konteksnya Kapan Kita Menggunakan Informasi Informasinya Untuk Menyimpulkan Apa Dan Itu Sangat Dinamis Itu Bu Ya Termasuk Tadi Kenapa Pak Anies Lama Dalam Koridor Negara Ritual Demokrasi Lima Tahun Pemilu Kemudian Disitu Diberikan Harapan Dan Seolah-olah Tidak Ada Cara Lain Untuk Bisa Merealisasikan Harapan Kecuali Dengan Tata Cara Politik Yang Sudah Dibangun Sistem Pengilu Dalam Demokrasi Ya Maka Menjadi Suatu Keniscayaan Setiap Lima Tahun Ini Dimunculkan Harapan Itu Kalau 2019 Ada Kekecewaan Ya 2024 Dimunculkan Lagi Harapan Mungkin Dengan Tokoh Baru Mungkin Dengan Apa Bisa Partai Baru Dan Dan Makanya Disini Penting Kita Mengajak Membangun Kesadaran Politik Umat Itu Tidak Hanya Melihat Apa Yang Nampak Ajak Umat Ini Untuk Tracking Kembali Ke Sivi Sivi Ini Sekarang Kalau Kita Mau Bahas Pak Hanis Siapa Pak Hanis Itu Kebelakang Linkagenya Dengan Siapa 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 Kebelakang Atau Juga Dari Gagasannya Mungkin Dia Simbol Islam Tapi Islam Yang Seperti Apa Ini Juga Penting Untuk Disampaikan Kepada Umat Kepada Para Ulama Sehingga Jangan Sampai Akhirnya Kemudian Jatuh Di Lubang Yang Sama Seolah Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Itu Makanya Kemudian Tugas Kita Membangun Kesadaran Yang Lebih Mendasar Bahwa Politik Kita Itu Tidak Hanya Politik Kekuasaan Membawa Orang Islam Jadi Penguasa Tapi Membawa Islam Ke Kekuasaan Ini Yang Penting Karena Kalau Orang Islam Atau Muslim Jadi Penguasa Belum Tentu Bawa Is Bawa Bagaimana Islam Berkuasa Islam Berkuasa Untuk Menjadikan Islam Berkuasa Tidak Bisa Kita Masuk Ke Agenda Agenda Yang Disitu Ada Kepentingan Orang Kalau Sudah Bicara Pemilihan Presiden Pemilihan Anggota Dewan Sudah Kepentingan Person Walaupun Mereka Bersembunyi Di balik Gagasan Ide Kampanye Visi Misi Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Orang Mereka Ingin Terpilih Sebagai Person Sebagai Orang Karena Ini Fakta Kalau Sudah Terpilih Balik Lagi Gagasan Gagasan Itu Sudah Menjadi Adagium Yang Maklumun Harusnya Cuman Tadi Umat Itu Belum Sampai Kepada Kesadaran Yang Sempurna Mereka Ngulang Lagi Berharap Lagi Berharap Lagi Ini Emang PL Kita Itu Siapa Tadi Umum Follow Terpilih Yang Terakhir Terakhir Terkait Dengan Agenda Pemuda Yang Kaba Penting Juga Kita Mengenali Kembali Ke Pengayaan Maklumat Sebenarnya Siapa Yang Mengusung Gagasan Syariah Kalau Mau Nyebut Hilafah Siapa Yang Mengusung Gagasan Hilafah Kalau Kita Maklumat Cukup Sudah Bisa Menyimpulkan Oh Ini Dari Jamaah Hilafat Muslimin Gagasannya Ini Konsep Yang Mereka Apa Kalau Saya Melihat Berita Sudah Tahu Ya Sudah Begitu Saja Masalahnya Nanti Dikaitkan Dengan Respon Dari Aparat Dari Kepolisian Kementerian Agama Merespon Menurut Yang Menarik Itu Bukan Di Aksinya Tapi Di Respon Pertanyaannya Betulkah Menyuarakan Hilafah Itu Terlarang Ini Harus Diterusuri Apa Perundangan Yang Menjadi Dasar Kalau Ada Statement Dari Menteri Agama Seperti Itu Atau Juga Dari Kepolisian Semacam Itu Melanggar Undang Undangnya Dimana Kalau Mau Dibawa Ke Ranah Hukum Disebut Apa Perlanggaran Apakah disebut Makar Ini kan Menarik Untuk Diadu Di ranah Pengadilan Walaupun Dengan sistem Pengadilan Yang sekarang Ada Mungkin bisa Dicari-cari Sesuatu Yang dianggap Tidak disukai Oleh Regime Sekarang Gagasan Gagasan Hilafah Itu Dicari-cari Pembenarannya Bahwa Itu Bagian Dari Ekspresi Keribuan Terhadap Penerapan Syariat Islam Iya Karena Memang Itu Gagasan Islam Cuman Kita Harus Kenali Konsepsi Hilafah Menurut Jemaatul Muslimin Jemaatul Hilafah Muslimin Yang berpusat Di Lampung Ini Konsepnya Seperti Apa Ini Memang Penting Kita Mengenali Kelompok Kelompok Islam Termasuk Salah Satunya Yang Semarin Ramai Jemaatul Muslimin Pusat Di Lampung Ada Mahasiswa Saya Dulu Aktifis Di sana Seling Diskusi Hilafah Diskusi Hilafah Yang dimaksud Seperti Apa Perlu Kita Kenali Itu Bang Wallah Wallah Sudah Semua Pertanyaan Dari Mohon Tadi Jawab Alhamdulillah Dari Bapak Ibu Yang Lain Ada Yang Bertanya Kalau Sembari Menunggu Ya Ini Ada Dicek Oh Ya ada Dari Bagaimana Bagaimana Pandangan Tidak Pernyataan Habis Yang Mengatakan Dari Amerika Tekanan BGD Pada Orang Obama Jadi Apalagi Presiden Hari Bagaimana 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 Agenda Liberalisasi Kebebasan 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 Termasuk Dalam Berhubungan Seksual Jadi Memang akarnya Dari sana Dari Kapitalisme Hak Asasi Manusia Kebebasan Berperilaku Tinggal kan Nanti Yang menentang Ya kan Prinsip LGBT Ini kan Bertentangan Dengan Semua Semua Ajaran Agama Tidak hanya Kristen Semua Agama Artinya Ini sangat Menunjukkan Bahwa Akar Ideologisnya Bukan Berakar Dari Agama Tapi Dari Kapitalisme Sekularisme Yang memang Memisahkan Dari Agama Seperti Itu Nah Instrumen Untuk Legalitas Itu Menggunakan Aktor-aktor Internasional PBB kan Sudah Ya Memberikan Pijakan Dengan DHR Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan juga Sudah Dibuat ICC SDR Internasional Confident Perjanjian Internasional Terkait Dengan Social Human Rights Itu Memberikan Pijakan Dalam Regulasi Internasional Dalam Hukum Internasional Belum lagi PBB Membuat Semacam Program-Program Perlindungan Terhadap Kebebasan Seksualitas Ini Artinya memang Orang-Orang Orang-Orang Yang Mengusung Agenda Ini Menggunakan Instrumen Apapun Secara Internasional Untuk bisa Mendapatkan Legalitas Dan Negara Itu Baik Amerika Indonesia Ataupun Negara Manapun Itu Menjadi Objek Kalau Di Negara Negara Barat Karena Memang Mereka Berkiprah Di Sana Dan Pengaruh Agama Sudah Semakin Minim Tidak Hanya Islam Agama Yang Lain Itu Tidak Lagi Dominan Karena Dengan Prinsip Sekularismenya Mereka Lebih Leluasa Untuk Bisa Exist Nah PR berikutnya Bagaimana Agenda Ini Mengglobal Dengan Menggunakan Instrumen Instrumen Internasional Bahkan Negara Kayak Inggris Sebenarnya Dibandingkan Eropa Daratan Kalau Kita Lihat Dari Tipologi Historis Eropa Anglo Section Inggris Termasuk Negara Bekas Jajah Lebih Liberal Dibanding Eropa Daratan Kita Bisa Lihat Agenda Hurya Saksiyah Berkembang Di Negara Non Katolik Inggris Kemudian Di Negara Negara Eropa Utara Belanda Skandinavia Sweden Norwegia Dan sebagainya Tapi Kalau Di Negara Negara Yang Basis Katolik Kuat Jerman Italik Kemudian Spanyol Perancis Mungkin Dia Lumayan Mulai Terpengaruh Relatif Penolakannya Cukup Kuat Jadi Itu Konstelasi Globalnya Dalam Konteks Hurya Saksiyah Termasuk Di Dalamnya Di Amerika Kita Kenalkan Ada Dua Partai Dominan Republik Dan Demokrat Ini Juga Dua Agenda Dua Partai Ini Memberikan Respon Terhadap Agenda Yang Semacam LGBT Berbeda Kayak Barack Obama Itu kan Dari Partai Demokrat Partai Politisi Partai Demokrat Itu Dia Lebih Adaptif Lebih Menerima Terhadap Hurya Saksiyah Dibandingkan Partai Republik Nah Kayak Sekarang Joe Biden Sebelumnya Obama Itu Dari Partai Demokrat Sehingga Relatif Lebih Adaptif Terhadap Isu-isu Semacam Ini Dibandingkan Presiden-presiden Mereka Lebih Konservatif Terhadap Isu-isu Yang Berseberangan Dengan Nilai-nilai Agama Nah Kalau di Indonesia Memang Masih Undergrown Masih Di bawah Tanah Tapi Mereka Sekarang Sudah Mulai Berusaha Exis Bahkan Ya sama Akhirnya kan Ujungnya Gara-gara Tadi Hak Asasi Manusia Semakin Diterima Dengan Gagasan Global Akhirnya Kemudian Seolah-olah Itu Menjadikan Standar Terhadap Penilaian Akhal Yang Sifatnya Keagamaan Ini Yang Jadi Problem Itu Komentar Saya Untuk Tin Aisyah Walau Terima kasih Yang Pemuda Dari Lompok Hilafat Temuk Ini Mengangkat Tema Gagasan Kelafat Tengaja Menjadi Training Berhubungan Karena Tanggal Satu Juni Berdekatan Kelahiran Kota Tengah Bisa Dimumpulkan Kemudian Akhir Ada Kemungkinan Begitu Gak Arah Ya Kalau Mungkin 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 Aja Jadi Teman-teman Dari Hilafatul Muslim Itu Dia Punya Agenda Rutin Kampanye Kalau Saya Kepoin Instagram Mahasiswa Alumni Sudah Lulus Karena Dia Emang Orang Sana Selalu Ada Rutinan Kampanye Walaupun Tidak Tiap Bulan Kadang Sebar Brosur Kadang Kayak Tadi Atau Kemarin Viral Pakai Motor Filling Untuk Kampanye Kampanye Itu Mengajak Ke Ke Hilafah Mereka Kan Kalau mereka Kan Hilafah Sudah Ada Jadi Lebih Ke arah Sana Cuman Kan Saya Enggak Ngerti Apakah Memang Apara Tidak Tahu Atau Memang Yang Dibidik Itu Konsepsi Hilafah Itu Bisa Sajanya Kalau Mereka Mengenali Tentang Jamaah Hilafah Hilafah Muslim Sebenarnya Ya Apa Namanya Itu Suatu Hal Yang Tidak Terlalu Dianggap Bahaya Semestinya Cuman Karena Memang Yang Sekarang Sedang Dibidik Itu Adalah Konsepsi Hilafah Walaupun Hilafah Itu Diusung Dengan Pemahaman Yang Berbeda Dengan Apa Yang Selama Ini Diserang Oleh Pemerintah Maka Bisa Jadi Tadi Kalau Mau Dikaitkan Itu Kesempatan Untuk Framing Sehingga Muncullah Statement Statement Yang Kita Tangkap Belakangan Kalau Dikaitkan Dengan Kelahiran Pancasila Sebenarnya Menurut saya Terlalu Inilah Karena Tanggal 1 Jun Ini Hanya Sekedar Menjadi Momentum Seremonial Kalau Saya Memang Akhirnya Dibuatlah Agenda-agenda Kalau Saya Ikuti Agenda-agenda Untuk Peringatan Penguatan Lagi Masalah Ideologi Dan Sebagainya Cuman Itu Seremonial Saja Kalau Saya Melihat Karena Kalau Mungkin Perlu Diskusi Lebih Dalam Untuk Membahas Konsepsi Dari Pancasila Itu Masih Berat Untuk Bisa Dijadikan Sebagai Way Of Life Karena Memang Secara Kontens Dia Tidak Masuk Kedalam Apa Yang Disebut Sebagai Ideologi Dalam Perspektif Teoritis Pun Itu Tidak Masuk Makanya Kemudian Sering Disebut Bahwa Pancasila Ini Open Ideologi Ideologi Yang Terbuka Yang Bisa Diisi Oleh Konsep Apapun Cuma Masalahnya Ini Adalah Simbol Negara Ini Adalah Sesuatu Yang Dianggap Sebagai Pemersatu Negeri Ini Sehingga Ini Harus Dilawat Dijaga Ini Sehingga Dibuat Kalau Dambas Sasa Itu Seremonialnya Karena Itu Sebuah Sebuah Cara Bagi Konsep Konsep Yang Memang Ikatannya Lemah Untuk Reminding Untuk Mengingat Dan Mengikat Harapannya Begitu Dibuat Seremonialnya Supaya Diingatkan Lagi Bahwa Ayo Kita Punya Ini Cuma Ini Gunanya Apa Ini Isinya Apa Ini Tidak Bisa Menjau Problemnya Disini Nah Ini Yang Menjadi Problematik Di Dalam Bernegara Di Negeri Ini Karena Tolok Ukurnya Itu Tidak Jelas Kalau Kita Dasarkan Kepada Ideologi Negara Yang Sekarang Ada Jadi Tantinya Tanggal Tanggal Yang Dijadikan Seremonial Untuk Mengingat Karena Kalau tanpa Itu Lupa Masyarakat Akan Lupa Dengan Sendirinya Akan Hilang Karena Mereka Hidup Itu Butuh Pedoman Pedoman Apa Muslim Pasti Mencari Islam Kalau Yang Lain Mungkin Ini Ekonomi Kapitalis Politik Demikrasi Sosial Tetap Butuh Pedoman Apakah Ideologi Pancasila Ini Bisa Memberikan Pedoman Dulu Pada Zaman Olde Baru Hanya Dipuat Butil Seolah Itu Jadi Pedoman Itu Bukan Nizam Bukan Sebuah Sistem Hanya Poin Poin Seolah Kalau Sudah 36 Poin Terlesil Sudah Pancasila Cuman Kan Hidup Itu Tidak Hanya 36 Budil Hidup Itu Kan Dari Bangun Sampai Bangun Lagi Sampai Tidurnya Lagi Terus Ada Pendoman Ini Ini Yang Kemudian Menjadi Problematik Di Negeri Itu Mungkin Respon Saya Ke Silvia Semestinya Mereka Mengenali Siapa Tadi Kesempatan Untuk Framing Kau Ya Walau Halo Terima kasih Kepada Bukit Kepada 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 Pertanyaannya Kita Sudahi Bapak Ibu Perlukan Sampaikan Bahwa Keterlibatan Atau Apa Yang Kita Bahas Malah Mereka Keterlibatan Kondisi Dalam Aktifitas Politik Seperti Yang Dibatkan Oleh Ibu Adalah Satu Kewajiban Bagi Wajib Dalam Pemerhatian Jika Kita Tidak Terlibat Maka Sudah Dipastikan Kita Akan Disenai Bisa Oleh Allah Keterlibatan Seperti Apa Yang Dibatkan Dalam Keterlibatan Adalah Terjun Kita Dalam Maksud Apakah Dalam Menguruti Urusan Umat Sehingga Kita Bisa Menghindari Umat Dari Keterlibatan Pemasa Ataupun Menghindari Umat Dari Bahagia Dari Negara 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 Asli Bagi Bagi Untuk Malam Hari Terima Kasih Kepada Bidu Kita Yang Telah Menyekan Waktunya Dan Mengupayakan Diterjakan Kita Untuk Menjelaskan Dikiran Kali Di Pertemuan Ini Sebelum Kami Tutup Kira-kira Dari Pan Ada Yang Sampai Dan Cukup Insya Allah Kita Lanjutkan Minggu Depan Kita Bahas Tentang Negarawan Konsep Yang Menarik Tentang Negarawan Insya Allah Terima 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 Telah Bergabung Yang Juga Khususnya Diri Kita Mudah-mudahan Ini Bicatakan Amat Kebaikan Kita Allah Bukakan Kepada Kita Pemahaman Lapang Hati Yang Diri Juga Kita Terlibat Dalam Aktifitas Politik Dan Kita Menjegaskan Umat Juga Kita Menjadi Bagian Dari Persepatan Perubahan Diri Maupun Secara Global Yang Terima Mohon Maaf Jika Ada Hal Yang Tidak Berkenan Lain Waktu Terima 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 Terima